Siswa SMK Dinias tewas diduga dianiaya kepala sekolahnya. Gimana sih ceritanya? 15 April 2024, YN, siswa SMK Dinias Selatan, meninggal diduga karena dianiaya kepala sekolahnya. Dari keterangan korban kepada orang tua, YN dan beberapa temannya sempat dihukum dan dibariskan oleh kepala sekolah berinisial SJ pada 23 Maret 2024. SJ diduga 5 kali memukul kening YN. Saat pulang, YN merasakan sakit di kepala. Saat itu orang tua menduga YN mengalami pusing biasa. Namun, 6 hari berselang, YN demam tinggi dan mengigau. Saat itulah YN baru mengakui dipukuli oleh SJ yang dihukum bersama siswa lainnya di sekolah. Pada 9 April, YN dirawat di salah satu rumah sakit di Gunung Stoli. Berdasarkan keterangan dokter, korban mengalami luka bekas pukulan di bagian kening sehingga membuat salah satu syarafnya tidak berfungsi. Keadaan ini membuat kondisi korban semakin parah. Pada 11 April, keluarga melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan SJ ke polisi. Sementara, YN yang sempat pulang kembali dirawat di rumah sakit yang sama untuk menjalani perawatan lebih intensif pada 13 April. Namun, baru 2 hari dirawat, YN dinyatakan meninggal dunia. Padahal, di hari yang sama, pihak kepolisian sempat ingin meminta keterangan YN. Tetapi tidak bisa dilakukan lantaran korban masih kritis. Keluarga meminta kepolisian segera mengusut kejadian ini dan menuntut agar dinas pendidikan turun tangan serta memecat sang kepala sekolah. Pihak kepolisian mengaku saat ini masih menyelidiki kasus tersebut. Rencananya, Kamis 18 April, tim forensik pola sumut akan tiba di Guni Stoli untuk mengotopsi jenazah YN. Terus, apa klarifikasi dari kepala sekolah? Nah, SJ saat dihubungi tidak berkomentar banyak. Dia mengatakan, jika memang kejadian itu benar adanya, biarlah proses hukum yang berjalan. Wah, kasus ini harus segera diusut tuntas. Jangan sampai ada lagi kekerasan di dunia pendidikan.